Pendekar Latah Jilid 10. Jadi di tempat timur sebelah mana letak Jian Li Uchang di dalam sebuah lembah di timur sana? Apa nama gunung di sana? Dengan mendapat penjelasanmu, aku akan lebih hati. Namanya Foan Leong San, kira masih tiga puluhan li dari sini. Setelah mengucapkan terima kasih Hang Leong Li lantas meninggalkan kedai minum. Tapi dia tidak menuruti petunjuk si kakek, setelah beberapa jauh menuju ke barat, ia belok menuju ke timur. Waktu itu hari sudah maghrib. Sepanjang jalan ini, tak pernah ia ketemu orang persilatan. Tentunya orang yang hendak menghadiri perayaan ulang tahun Liu Goan Ka sudah beberapa hari di muka berada di Jian Lha Itchang. Kira tiga puluhan li kemudian, betul juga dilihatnya sebuah gunung di depan sana. Tak lama kemudian Hang Leong Li memasuki sebuah lembah gunung yang sempit panjang, kedua lamping gunung terjal dan menjulang tinggi menutupi sinar matahari, suasana di sini terasa rada lembab dingin dan seram. Maju pula puluhan langkah, tiba dilihatnya bayangan punggung seorang perempuan berkelebat di depan sana. Tampak orang seperti sudah dikenalnya, kaki bergerak seperti tak menyentuh tanah, terang orang berlari menggunakan ginkang tingkat tinggi. Tergerak pikiran Hang Leong Li, tiba teringat olehnya seseorang, segera ia pun kembangkan PT. Oukansian, delapan langkah mengejar tenggret, setelah berhasil memperpendek jarak sekira tujuh tembak, dengan seksama ia awasi bayangan punggung orang, semakin pandang semakin mirip. Diam ia heran karena bayangan punggung gadis ini mirip benar dengan Giyok bin Yauhau, tapi ilmu ginkangnya terang lebih tinggi dari Lian Cheng Toh. Sebelum ini Hang Leong Li sudah memergoki dua orang Giyok bin Yauhau yang berlainan gaman, satu pakai pedang yang lain menggunakan seruling, tapi jelas ginkang gadis di depannya ini jauh lebih unggul dari kedua orang yang terdahulu. Waktu itu tabir malam sudah mendatang, keadaan lembah memangnya gelap, maka keadaan jadi kurang terang dalam pandangan mata, dengan pandangan sebagai tokoh silat, Samar Hang Leong Li hanya melihat gadis di depan itu memang menggembol senjata, cuma pedang atau seruling tak dilihatnya jelas. Permusuhan Hang Leong Li terhadap Giyok bin Yauhau sedalam lautan, segera ia jemput dua butir batu, dengan Tem Chi Sintong ia jentik sebuah batu ke arah gadis di depan. Sebat sekali gadis itu mendadak putar badan seraya membentak, siapa main bokong batu itu melesat terbang di atas kepala si gadis, ternyata Hang Leong Li memang memancing supaya orang berpaling untuk melihat wajahnya. Begitu orang berpaling, benar juga memang Giyok bin Yauhau adanya. Begitu melihat jelas muka orang, seketika berkobar amarah Hang Leong Li, tanpa bicara lagi batu kedua ia jentik menyerang pula, kali ini diakerahkan delapan bagian tenaganya, lapat batu itu meluncur mengeluarkan deru keras, dengan kepandaian mendengar suara memberdakan senjata, gadis itu tau batu ini mengarah Sinting Hiat di dadanya, sudah tentu hatinya kaget, batinnya, hebat benar perempuan galak ini, malam segelap ini dia bisa menumpuk sasaran dengan tepat, tak nyana dalam Jian Li Uchang ada tokoh selihai ini. Cepat sekali gerakan Hang Leong Li, begitu batunya meluncur, badannya ikut menerjang ke depan, bagai harimau lapar ia tubruk ke arah si gadis. Tujuannya hendak membekuk Giyok bin Yauhau, maka bekerja secara kilat tanpa beri kesempatan lawan bernapas. Tak nyana masih badannya terapung di udara, tiba ting batu timpukannya mencelat balik, kekuatannya ternyata tidak lebih lemah dari kekuatan timpukannya tadi. Kaget juga hati Hang Leong Li dibuatnya, ia jadi ragu akan pandangannya yang keliru sementara batu yang terpental balik juga mengarah Sinting Hiat di dada Hang Leong Li. Jelas Kera, timpukan ini jauh lebih sukar pula dari Kera jentikan jarinya tadi. Karena badan terapung lekas Hang Leong Li kembangkan kepandainya, di mana kebutannya terkembang, ia kebas jatuh batu itu, badannya tidak berhenti dengan gaya pengpok KM Siau, badannya menukik turun menyerang batok kepala si gadis. Sekonyong tampak selarik pelangi perak berkebuat menyongsong ke atas, kering, ereng, suara nyaring memekak telinga, gadis itu tergentak mundur tiga tapak. Sementara Hang Leong Li meluncur turun hingga di atas bumi, dalam seribu kesibukannya ia sempat periksa pedangnya, ternyata tergores halus seperti benang yang melekat di permukaan batang pedangnya. Dari kenyataan ini Hang Leong Li yakin gaman yang digunakan lawan pasti senjata pusaka yang tajam luar biasa. Gerak-gerik gadis itu cepat sekali, begitu menyurut mundur tiga langkah, di saat Hang Leong Li periksa pedangnya yang sedikit cira dan melengak itu, segera ia balas merangsak. Hang Iaye Moli ayun kebutannya tiba cahaya dingin berpencar, benang kebutannya seperti tertiup angin. Melambai, tapi lekas sekali disusul suara tengkirannya Hang Leong Li kerahkan luwekangnya, sehingga kebutannya terlemukup menjadi satu sekeras potlot baja mengetuk golok lawan, ternyata golok pusaka lawan tak mampu memapas kutung kebutannya. Jurus permainan pedang Hang Leong Li segera ikut bekerja, dengan tipu giokli tohso, ia tusuk ih gihyat di bawah ketiak si gadis, sementara kebutannya sudah berhasil membelit golok pusaka lawan, sasaran tusukan pedangnya pun tak mungkin dicapai oleh golok lawan, siapa tahu golok si gadis tiba melengkung, sehingga cengkong kiamnya tersentak merubah. Baru sekarang Hang Leong Li sempat melihat jelas, gaman yang dipakai lawan ternyata adalah golok bulan sabit. Keruan Hang Leong Li tertegun, kesempatan digunakan si gadis untuk meronta dan menyendal lepas gubatan goloknya, sungguh heran dan tak habis mengerti Hang Leong Li dibuatnya, Terang ia berhadapan dengan giyok bin Yauhau, tapi kali ini orang tidak menggunakan pedang, juga tak bergaman seruling, gamannya ternyata bulan sabit yang aneh dan jarang terlihat malah jurus permainannya pun lincah, menakjubkan lewakannya tinggi pula, terang jauh lebih unggul dari giyok bin Yauhau yang bersenjata pedang atau bergaman seruling itu. Di tengah pikiran Hang Leong Li, si gadis secepat kilat balas menu beruk, dengan tipu ping salohian, belibis hinggep di pasir datar, tajam goloknya berputar menabas balik. Berhenti dulu hardik Hang Leong Li. Tapi si gadis tidak hiraukan seruannya, goloknya masih terus menyerang dengan bacokan kilat dan gencar. Keruan Hang Leong Li naik pitam dibuatnya, tapi di luar taunya bahwa si gadis tanpa sebab diserang lebih dulu, betapa orang takkan keki kepadanya. Kedua pihak punya pikiran yang sama, peduli lawan orang dari Jian Li Uchong atau bukan, jelas lawan takkan diberi ampun. Waktu golok orang membacok datang, Hang Leong Li membentak dengan suara tertekan, kau kira aku gentar terhadapmu segera ia kembangkan Yohun Kiam Hoat dan Tian Lohut Tim Hoat. Kedua ilmu permainan yang berbeda ia kombinasikan dalam merangsakan gencar kepada musuhnya. Tadi si gadis kena dirugikan, sedapat mungkin ia hindari benturan senjata secara kekerasan, siapa tahu usahanya tetap sia, tiba terasa gerakan tangan yang bergaman golok menjadi berat dan lambat. Ternyata Hang Leong Li gunakan daya sedot melalui pedangnya melengket goloknya, diketuk kebutan lawan lagi, hampir saja di atak kuat pegang goloknya sendiri. Betapa gesit gerakan Hang Leong Li, benang kebutannya terkembang tahu berhasil menggubat gagang golok lawan. Walau sudah berusaha secara serempak dengan pedang dan kebutan, Hang Leong Li gagal bikin golok lawan terlepas dari cekalannya, hatinya pun heran dan kagum. Baru saya ia hendak kerahkan sepuluh bagian tenaganya, untuk merebut golok lawan. Si gadis sudah bertindak lebih dulu, ujung goloknya mendadak-mendak ke bawah, terus melingkar ke arah Hoan Tiaong Hiat di lutut Hang Leong Li. Golok bulan sabit ini sudah cukup aneh, permainannya jauh lebih aneh lagi, jauh berbeda dengan ilmu golok umumnya. Sungguh tak pernah terpikir oleh Hang Leong Li bahwa golok sabit lawan bisa melengkung dan menjojoh dari arah yang tak terduga, hampir saja dia kena diselomoti. Untung gerak-gerik Hang Leong Li lincah dan cekatan, menghadapi bahaya sedikit pun tak menjadi gugup, di saat ujung golok tinggal setengah dimengenai lututnya, tahu Hang Leong Li menggeser kaki memutar badan, sebat sekali badannya mencelat minggir satu tombak jauhnya. Karena itu, terpaksa ia lepaskan gubatan kebutannya dan tak berhasil merebut golok musuh. Saking kaget dan keheranan, di saat kedua pihak berpencar inilah Hang Leong Li lekas bertanya, siapa si dan namamu, untuk apa kau kemari? Kurang ajar, siapa namaku toh kau belum tahu, kenapa lantas menyerang dengan keji? Kau tak kenal aku, aku sebaliknya kenal kau, jangan cerewet, lihat golok cahaya golok bagai kilat, seretau ia membacok pula. Suara gadis ini merdu dan nyaring, meski bernada marah, namun tetap bening dan enak didengar, keruan tergerak hati Hang Leong Li, pikirnya, logat suaranya seperti gadis utara, jauh berbeda dengan logat Giyok bin Yuhaou. Memangnya mereka dua orang yang berlainan, kenapa dia bilang kenal aku tapi serangan lawan sudah tiba, terpaksa ia tumplek perhatian melayani permainan golok si gadis rada lucu dan aneh, lebih aneh lagi bahwa golok bulan sabit ini pun kadang-kadang kala blesfa digunakan sebagai gantolan, ujung golok malah perhenti menutup hiat sepula, untung Hang Leong Li cukup berpengalaman lewekangnya pun setingkat lebih hunggul, namun demikian ia hampir kewalahan menghadapi musuhnya yang satu ini. Pertempuran kira sudah berlangsung lima puluhan jurus, lama-kelamaan dengan seksama Hang Leong Li lebih jelas perhatikan raut muka orang, memang bentuk wajah gadis ini agak mirip dengan Giyok bin Yuhaou, tapi tampak pula perbedaannya, raut muka gadis ini lebih muda, rupawan dan berbadan lebih kurus, usia gadis ini terang belum genap 20, jadi beberapa tahun lebih muda dari Giyok bin Yuhaou. Baru sekarang Hang Leong Li insaf akan kesalahannya, tapi serangan golok si gadis amat gencar, mana Hang Leong Li bisa pecah perhatian untuk bicara? Ternyata gadis ini pun curiga bahwa Hang Leong Li adalah tokoh silat yang dipendam di bagian luar Jian Liut Chang, jadi apa yang dia katakan kenal tak lain menyangka orang sebagai antek penghuni Jian Liut Chang, jadi bukan benar tahu asal-usulnya. Sebaliknya Hang Leong Li salah paham, pikirnya, tentunya gadis ini adalah adik kandung Giyok bin Yuhaou, hektometer, meski dia bukan Giyok bin Yuhaou, setelah tahu siapa diriku, dia malah menyerang lebih ganas, seakan hendak mengambil jiwaku, terang dia sehaluan dengan Giyok bin Yuhaou. Bagaimana juga kepandayan pedang dan kebutan Hang Leong Li amat lihai, untung lewakangnya lebih tinggi, walau ilmu golok si gadis hebat, lima puluh jurus kemudian, dia mulai terdesak di bawah angin. Di saat pertempuran berlangsung semakin seru, sekonyong terdengar kumandang gelak tawa orang yang sayup sampai, suaranya bening dan melengking menembus langit, tanpa disadari bergetar jantung Hang Leong Li, kejut dan heran pula, ternyata itulah ilmu tingkat tinggi yang menghimpun suara menjadi lembut dan dilontarkan ke tempat yang jauh, suara gelombang panjang seperti ini harus dilanda si Lwekeng yang ampuh baru bisa melontarkan katanya kepada orang yang dituju tanpa diketahui orang kedua. Hang Leong Li kaget bukan lantaran gelombang panjang ini, tapi adalah gelak tawa yang lain dari yang lain itu. Gelak tawa si Ogo Kankun pendekarlata Hoa Kok Ham yang tiada keduanya sungguh girang dan kaget pula Hang Leong Li, baru saja ia kerahkan tenaga hendak balas menggunakan suara gelombang panjang tiba didengarnya di tengah gelak tawa yang sayup itu terdengar pula suara panggilan yang lirih dan terang, Asia Lekas kemari memang Hoa Kok Ham sedang memanggil orang, tapi bukan dirinya, Hoa Kok Ham sedang memanggil gadis yang bernama Asia. Segera dilihatnya gadis lawannya ini pun mencebir bibir, melontarkan katanya dengan himpunan Lwekeng lalu dikirim ke tempat jauh, jawabannya adalah, Oh segera aku datang suaranya bening dan mengalun merdu, bagi orang yang tidak pandai menggunakan kepandaian suara gelombang panjang, pasti takkan mendengar apa yang diucapkannya. Begitu melontarkan katanya, Lekas si gadis mirangsak dengan bacokan menggertak, sebat sekali tiba putar badan terus tinggal pergi. Begitu cepat laksana burung walet badannya berlompatan tapi dia bertindak hati, kepalanya sering berpaling ke belakang, apakah Hang Le Moli ada mengejar dirinya, dilihatnya Hang Le Moli menjubek di tempatnya, di akhirnya orang gentar, di luar taunya hati Hang Le Moli sedang hambar, tiada hasrat untuk mengejarnya. Sekejap mati si gadis sudah tak kelihatan pula bayangannya, Lekas Hang Le Moli tenangkan hati, setelah direnungkan sebentar, Lekas sekali ia sudah mengerti. Urusan tidak sulit diraba, bahwa pendekar latah menggunakan suara gelombang panjang tentunya tak ingin jejaknya diketahui orang lain, maka dalam menyelidik keadaan Jian Li Uchang bersama si gadis, mereka menggunakan kera rahasia ini saling berhubungan lebih jelas pula bahwa di antara nama si gadis tadi tentu ada menggunakan huruf sia. Tujuan Hang Le Moli menempuh perjalanan sejauh ini ke Kang Lam memangnya hendak menemui Hoa Kok Ham, maksudnya hendak mencari tahu riwayat hidupnya, tapi tak pernah terpikir olehnya, di tempat ini ia mendengar suara orang di kejauhan, keruan hati Hang Le Moli mendeluh dan hambar. Di saat pikiran sedang kalut, tiba didengarnya suara langkah orang mendatangi di susul suara seseorang berkata, kau tidak salah dengar. Benar suara benturan senjata keras? Pasti takkan salah, Lekas periksa ke sana, kata seorang yang lain. Hang Le Moli baru insaf, bahwa pertempuran barusan sudah membuat kaget petugas yang meronda malam dari Jian Li Uchang. Mengandalkan ginkangnya yang tinggi, setelah langkah kedua orang itu jauh, ia jejak kaki melesat naik ke pucuk pohon. Dengan meminjam bayang pohon yang gelap, Hang Le Moli maju terus, ia tahu Jian Li Uchang seumpama sarang naga, maka gerak-geriknya harus hati. Kira delapan li ia menyelusuri lembah sempit ini baru tiba di depan pintu gerbang perkampungan. Tampak Jian Li Uchang dibangun di lanting gunung, lereng bukit terdapat di bagian atas dan bawah, pohon li ulaksana hutan rindang, pepohonan menghijau subur dan di atas bukit malah terdapat sebuah danau kecil. Dari satu puncak ke puncak pohon yang lain Hang Le Moli maju terus memasuki perkampungan. Dengan gaya kim ketok lip, ayam emas berdiri kaki satu, ujung kakinya menutul di dahan pohon liu dan berdiri dengan anteng, matanya menjelajah keadaan sekelilingnya. Tampak bagian barat daya pepohonannya paling lebat, lapat dari sana pula terdengar suara tetabuan musik. Hang Le Moli membatin, tentunya taman bunga berada di sebelah sana, Jian Li Uchang Chengcu sedang mengadakan pesta ulang tahunnya di dalam taman. Pengah ya mi reka, tiba dilihatnya dahan pohon liu di sana tiada angin bergoyang sendiri, disusul sesosok bayangan melambung tinggi dengan tangkas berlari ke arah. Barat Laut Meta Hang Le Moli cukup tajam, sekilas ya sudah melihat jelas bayangan orang ini adalah iaki bangsa Nuchen yang dia curiga sebagai metu di tengah jalan tadi. Cepat sekali bayangan orang itu sudah menyelingap hilang di tengah rumpun di daunan lebat, Hang Le Moli kembangkan ginkang, dari pucuk ke pucuk pohon yang berderet itu maju terus ke depan, sonteng dahan liu melambai, seperti burung hinggap di pucuk pohon tanpa bersuara, selembar daum pun tiada yang tergetar jatuh, tanpa diketahui setan tak dilihat manusia, langsung ia pun menuju ke pagar tembok di arah barat laut itu. Sebelah bawah memang sebuah taman kembang yang luas, di tengah taman sedang diadakan pesta, taman ini dibangun menurut situasi gunung, cuma di sana-sini dibangun gardu, rumah berloteng dan pohon dan tambahan bukit palsu, seluk-beluknya mirip benar dengan formasi barisan yang bisa menyesatkan pandangan metu orang biasa. Keadaan taman terang-benderang, lampion digantung di pucuk pohon, dengan segala variasi pajangan yang serasi dan kelihatan mewah dan semarak, terang hasil dari karya seorang ahli pajang yang kenamaan. Di tengah sana adalah sebuah lapangan, itulah tempat latihan silat dari Jian Liu Chang, pada dua sisi lapangan berderet rak tempat senjata. Di bagian selatan lapangan dibangun sebuah panggung, di mana opera klasik sedang main. Tapi tiada seorang penonton pun di bawah panggung, kiranya lapangan di mana panggung dibangun dikelilingi banyak gardu, setiap gardu ada di hidangkan meja perjamuan, jadi para tamu bisa makan minum sambil nonton opera. Untung di pojokan lereng sana, pepohonan di sini tidak dihias dan dipasangi lampion, tapi beberapa tukang roundemondar mandir berkeliling. Hang Le Moli memetik selembar. Daon terus dicentiknya ke pohon sebelah, di mana seekor burung besar sedang bertengger dan terkejut terbang bersuara, di saat perhatian tukang roundel itu tertuju ke arah burung di sana, sikap sekali Hang Le Moli melayang turun dari pucu pohon, sembunyi di belakang sebuah bukitan. Mimpi pun para tukang roundel, takkan menduga, dalam sekejap itu, seseorang sudah menyelundup ke dalam taman besar ini. Baru saja Hang Le Moli menempatkan dirinya, terdengar suara ramai di sebelah dalam, orang sedang ribut mengaturkan minuman kepada tuan rumah, semoga Liu Ang berusia panjang laksana gunung, banyak rejeki seluas lautan timur, silakan habiskan secangkir arak ini. Liu Ang, secangkir arak ini kukaturkan kepadamu mewakili 13 keluarga saudara Adi Tai O, silakan kau minum. Arak Tai S.M.W. Ong C. Chu sudah kau habiskan, silakan minum pula arak dari Nima Juan. Waktu Hang Le Moli mengintip ke sana, tampak banyak orang sedang mengerumuni seorang laki tegak bermuka halus, mereka berebut mengaturkan arak kepada tuan rumah, jadi laki setengah bayar ini tentunya majikan Jian Li Uchang yang bernama Liu Goan Ka. Maka terdengar Liu Goan Ka berkata lantang, terima kasih akan kebaikan saudara, cuma betapapun kuat kera minumku, kalau satu persatu begini, aku takkan tahan juga akhirnya, lebih baik mari kita sama tenggak tiga cangkir saja. Orang banyak masih beramai maju berdesak hendak menyodorkan cangkir araknya, tiba terdengar sebuah suara yang menusuk pendengaran bicara, biarlah aku saja yang mencari jalan tengah, hari ini adalah ulang tahun Liu Ang, para Ang Hiong dari berbagai penjuru sama berkumpul. Aku punya satu usul, lebih baik para saudara satu persatu tampil. Kemuka mendemonstrasikan kepandayan tunggal masing, sebagai kado persembahan kepada tuan rumah, bukankah kera ini jauh lebih berarti daripada berebut mengatur arak segala? bergetar jantung Hang Le Moli mendengar suara ini, ternyata si pembicara bukan lain adalah Kilian Loko Ai Kim Chao Gak. Mau tak mau berpikir Hang Le Moli. Kukira Liu Goan kah hanya seorang tuan tanah atau buaya darat yang merajai daerah setempat, ternyata urusan tidak sederhana seperti yang kukira, kiranya dia seorang penghianat bangsa yang sekongkol dengan negeri Kim. M, memang salah ku tidak mencari tahu dan menilainya terlalu gegabah, tanpa ku sadari aku sudah masuk ke sarang harimau. Kata Kim Chao Gak banyak mendapat sambutan hadirin, tapi ada juga yang menentang, ada pula yang mengajukan keberatan, untunglah segera Kim Chao Gak menambahkan pula, ucapan ku belum selesai. Pertunjukan ini memang harus diatur secara adil, setelah para tamu menunjukkan kepandayannya, diminta tuan rumah pun turun gelanggang, supaya kita beramai membuka mati melihat kepandayan sejati Liu Ang yang sakti. Liu Goan kah tertawa, katanya, Kim Loko, bicara kepandayan sejati, hanya kau saja yang patut mendapatkan pujian ini, kau memujiku terlalu muluk, care bagaimana aku harus menerimanya. Kembali Hang Lei Moli kaget, demikian pula para hadirim pun terheran, mereka tidak tahu asal usul Kim Chao Gak, melihat tuan rumah melayaninya begitu hormat dan memuji setinggi itu, para tamu segera berkata bersama. Beruntung hari ini kita bertemu dengan tokoh Kosen, betapapun mohon Kim Loh Sian Sing nanti juga menunjukkan. Kepandayannya yang sakti, tentu metu kita terbuka lebih lebar. Kim Chao Gak tertawa, ujarnya, Liu Cheng Chu bergurau saja kepada ku, pertunjukan ini adalah aku yang mengusul ku, apa boleh buat, biar nanti aku pun ikut turun gelanggang. Maka berdirilah Ong Ih Ting Cong Che Chu dari 13 keluarga di Taiyong, katanya, pertemuan hari ini, merupakan kumpulan para Ong Hiong dan Hohan dari segala pelosok di Kang Lam, setiap hadirin memiliki kepandayan tunggal masing, kalau setiap orang harus maju satu persatu, mungkin tiga hari tiga malam takkan selesai. Maka kusulkan, diundi menurut keadaan di sini saja, setiap penjuru angin terdiri dari timur, selatan, utara dan barat, para tamu mewakilkan satu orang yang terpandang untuk mengaturkan selamat kepada Liu Cheng Chu, entah bagaimana menurut pendapat para hadirin. Maka beramai para tamu di bagian barat ini berkata, bagian kita tentunya Ong Che Chu yang mewakili, harap Ong Che Chu tidak menolak tugas mulia ini. Menolak pun tidak mungkin, terpaksa Ong Ih Ting berkata dengan tertawa, kepandayan rendah yang kulatih, sebetulnya tak berani unjuk kejelekan di sini, tapi demi menghormati hari ulang tahun Liu Cheng Chu, terpaksa aku tampil untuk menghibur Liu Cheng Chu. Xiao Teh tadi salah bicara, biarku hukum sendiri minum tiga cangkir. Maka terdengar seorang hwasyo di sebelah timur sana bergelak tawa sambil berdiri, kenapa kalian pilih aku orang beribadat suasana di sini pun sedang ribut, terdengar seorang berseru, Liyong Intaisu, kita semua sudah pingin tahu betapa hebat bu siang chi yang lat yang kau yakinkan, Ong Che Chu sudah terima tugas, kau pun tak usah menolak. Diam Hang Lei Moli mengintip keluar, dilihatnya Liyong Intaisu adalah seorang hwasyo bermata besar beralis tebal. Kulit mukanya menonjol terlalu gemuk, pikirnya, naganya hwasyo yang tidak patuh akan ajaran agama, tapi sampai di mana kelihatan bu siang chi yang lat itu, belum pernah ku dengar selama ini. Nanti harus ku saksikan dengan seksama. Bagian selatan berbareng mengusulkan dua calon, calon pertama adalah Jauh Hei Kiao Hoan Tong, lekas Hoan Tong Goy yang kedua tangan, katanya, Jiko berada di sini, mana boleh aku mengungkuli dia? Semua orang kaget, tanyanya, siapakah Jiko Hoan Tong Chu? Beberapa orang yang tahu segera berseru, apa Lam Kiong Sian Sing juga hadir? Nah, nama beliau sudah terkenal seperti geledek berbunyi di pinggir telinga, kenapa tidak lekas perkenalkan kepada kita disusul seseorang memperkenalkan? Lam Kiong Sian Sing adalah Lam Kiong Chow Chiam Pua salah satu dari supaktian yang menjago Tiong Goan, sudah beberapa tahun beliau berada di Kang Lam, beruntung hari ini bisa bertemu di sini. Baru Hang Leng Molit Tau saudara angkat Hoan Tong kiranya Lam Kiong Chow? Lam Kiong Chow adalah musuh San San, maka ia pasang kuping dan perhatikan orang yang satu ini. Begitu nama lempaktian Lam Kiong Chow disebut, ternyata banyak hadirin yang kenal, serempak mereka setuju mengajukan Lam Kiong Chow sebagai wakil dari selatan. Terpaksa Lam Kiong Chow berdiri, orang berperawakan pendek dan kurus, tapi suaranya seperti genta, katanya, Hoan Hyante, kenapa tugas berat ini kau jatuhkan ke pundaku? Betapa banyak tokoh di sini. Jiko, ku harap kau berkesempatan untuk berkenalan dengan para saudara sehaluan di Kang Lam, apalagi kepandaian silatmu lebih unggul dari aku, memangnya aku yang harus menunjukkan kejelekanku karena anjuran. Saudara angkatnya, serta desakan para hadirin terpaksa Lam Kiong Chow terima juga tugas. Pendapat hadirin bagian utara sudah sepakat, mereka berkata, wakil bagian kita sudah jelas menjadi bagian Bun Sia Sing, calonnya sudah diajukan tapi tidak kelihatan orangnya. Nah itu Bun Sian Sing di sana, seru seseorang, eh, untuk apa dia di sana? Bun Sian Sing, kemarilah, lekas kemari. Hang Le Moli sembunyi di belakang bukit, tampak tujuh-delapan orang sedang berlari ke arah tempat persembunyiannya, keruan terkejut hatinya, masakan mereka menemukan jejaku? Orang itu berhenti di depan bukitan, katanya, Bun Sian Sing, minum baru separoh, kenapa kau kemari menjat gunung segala? Apa sih yang kau pandang di situ? Setelah berkau beberapa kali, baru terdengar jawaban sebuah suara, eh, kalian sedang panggil aku? Maaf, maaf, aku terlalu asik, sampai tidak ku dengar. Baru Hang Le Moli tahu bahwa Bun Sian Sing yang dipanggil ini ternyata berada di balik bukit sebelahnya, jadi hanya teraling sebuah batu, kembali bercekat hati Hang Le Moli, pikirnya, kapan orang ini manjat kemari, ternyata tidak ku dengar sama sekali. Di saat Hang Le Moli keheranan dan bertanya dalam hati, orang itu sudah mengiringi Bun Sian Sing kembali ke gardunya, dari selabatu Hang Le Moli mengintip dilihatnya orang ini berdandan seperti pelajar berusia 30-an. Terdengar suseng itu berkata, kalian pilih aku, aku sih memang pandai membuat syair dan tulisan berseni, bicara soal kepandaian sakti, ku kira kalian salah pilih orang. Semua orang sama gelak tawa, katanya, Bun Sian Sing, memang kita ingin berkenalan seni tulismu, cukup asalkah suka menjadi wakil kita, terserah apa yang ingin kau tulis, kita beramai akan memberi tepukan tangan kepadamu. Kalian begini percaya dan besar harapan, baiklah terpaksa aku tampil ke depan. Lalu terdengar seseorang berseru lantang, wakil dari utara sudah terpilih, yaitu Tipit Su Seng Bun Nyat Hoan. Li Ugo An Ka berkata terhadap Kim Chao Gak, Bun Sian Sing ini suka tamasya bersenandung dan seni tulis, sastrawan aneh dari Kang Lam, cuma di abukan golongan Liok Lim. Kim Lo Chiampu boleh bersahabat dengan dia. Kim Chao Gak mengangguk, ujarnya, Oh, Tipit Su Seng Bun Nyat Hoan? Aku memang pernah dengar namanya, di Kang Lam memang tidak sedikit orang berbakat. Mendengar Kim dan Li Ugo berdua begitu besar perhatiannya terhadap Tipit Su Seng, heran dan bertanya hati Hang Iaye Moli, maka gerak-gerik Bun Nyat Hoan yang aneh tadi menambah rasa curiganya. Dengan seksama ia perhatikan Bu Yat Hoan yang berpakaian jubah panjang tipis, pikirnya, Jui Ukannya Tipit Su Seng, tentunya tokoh kosen dalam permainan sepasang Bu An Kaan Pip, tapi kenapa dia tidak membawa senjata? Sementara itu pertunjukan opera di atas panggung sudah usai, para wakil yang hendak memberikan ucapan selamat satu persatu tampil ke depan, mereka adalah wakil timur, Li Yong In Tai Su, Selatan, Lam San Ha O U Lam Kiong Chau, Barat, Ong Ih Ting dari Tai O, Utara, Tipit Su Seng Bun Nyat Loan, ditambah Kim Lian Loko Ai, jumlahnya lima orang. Li Ugo An Ka sendiri akan keluar setelah kelima orang ini habis mendemonstrasikan kepandaian masing. Di antara empat wakil ini hanya Lam Kiong Chau seorang yang sedikit tahu asal usul Kim Chau Gak, tapi ia tidak berani mengatakan, segera ia tampil ke depan dan memberi hormat. Katanya, Kim Loh Chiam Pua, kami memberanikan diri menunjukkan kejelekan di hadapan ke orang tua, sukalah memberi petunjuk. Ya, aku sebagai pendatang baru di Kang Lam, silakan kalian boleh mulai lebih dulu, ujar Kim Chau Gak. Baiklah, kita boleh mulai dari timur lebih dulu, ujar Lam San Ha O U Lam Kiong Chau, Long Intaisu, tiba giliranmu lebih dulu. Baik, tanpa sungkan Lion Intaisu tampil ke depan, biar aku dulu melepaskan otot dan melemaskan tulang, di tengah kalangan Lion Intaisu menggosok tapak tangan, katanya pula, menapa ya? Baik, sudah ada, harap sediakan 20 keping tau. Para hadirin tertawa geli, serunya, Lion Intaisu kau ini hwasyo gadungan yang suka garis daging anjing, kenapa hari ini suka makan barang tak berjiwa? Tau yang ku minta tidak untuk dimakan, aku minta tau yang masih mentah. Di tengah percakapan ini seorang sudah berlari keluar dari dalam membawa sebas kom tau, jumlahnya lebih banyak dari yang diminta seluruhnya ada 32, menunjuk sebuah batu persegi yang cukup besar berkata Lion Intaisu, tolong dibantu, jajarkan satu persatu tau itu di atas batu, hati sedikit, jangan sampai rusak. Dengan pelan dan hati pesuruh itu meletakkan tau itu jajar rapat di atas batu persegi, kebetulan pasan dengan permukaan batu datar itu. Segera Lion Intaisu menjura keempat penjuru, serunya, Xiao Cheng akan perlihatkan. Kepandayan Kero memukul tau, kalau sampai kesalahan tangan, harap jangan ditertawakan. Sudah tentu hadirin jadi ribut keheranan dan menyangka orang sedang bergurau belaka. Tampak dengan menghardi keras, Wood Lion Intai yang kantelapak tangannya menghantam ke arah tau itu, di tengah suara kaget para hadirin tiba ia sudah tarik tangannya dan mundur ke samping. Tau barang empuk yang disentuh saja lantas hancur, waktu Lion Intaisu pukulkan tapak tangannya, siapapun menyangka tau itu pasti luluh, siapa tau waktu mereka tegasi, tau itu masih berada di tempatnya tanpa kurang suatu apa. Lion Intaisu suruh pesuruh tadi dan katanya, bawa kembali tau itu ke dapur, dan periksa satu persatu apakah ada yang rusak. Dengan hati pesuruh itu jemput satu persatu tau itu diletakkan ke dalam nampan, katanya, lapor Taisu, semuanya masih utuh, tapi, batu ini. Lion Intaisu tertawa, katanya, kau boleh mundur, biar para hadirin memeriksa. Banyak orang beramai maju ingin menyaksikan, ternyata batu bersegi ini sudah retak dan pecah menjadi empat potong, seperti pisau mengiris tau, satu sama lain rata, seketika sorak sorai dan pujian gegap gumpita. Maklumlah dengan kekuatan pukulan, bikin batu pecah tak perlu dibuat heran, lain dengan kera Lion Intaisu barusan, kekuatan pukulannya lewat tau yang empuk memecah batu yang keras itu. Di tengah tepuk sorak para hadirin dengan membusungkan dada Lion Intaisu melangkah ke tempat duduknya. Di susul Lam Kiong Chau tampil ke tengah gelanggang, nama Lem San Hau lebih tenar, semua orang pentang mat celebar. Ingin mereka melihat tokoh salah satu dari supaktian ini punya kepandayan apa yang dapat mengungkuli Lion Intaisu. Tidak ke tengah gelanggang Lam Kiong Chau malah berdiri tujuh kaki di pinggir gelanggang, katanya sambil menjura, harap saudara di sebelah sini menyingkir sedikit jauh, nah, begitu, cukup sudah, terima kasih akan pengertian para saudara. Sudah tentu ada tamu yang menggerutu, gelanggang begitu luas, kenapa malah mepet ke pinggir arna mendekati penonton, tapi semua orang sedang menunggu permainannya yang luar biasa, maka mereka menurut apa saya yang dia minta. Tak nyana Lam Kiong Chau hanya berkata secara tawar biarku mainkan hek hao ukun saja, latihanku belum matang, harap hadirin tidak kecewa. Habis berkata, pelan ia mulai bergaya dan sejurus demi sejurus kaki tangannya bergerak seperti sedang berlatih sendiri. Hek hao ukun atau pukulan macan hitam adalah ilmu silat paling umum yang harus dipelajari oleh setiap calon murid yang ingin belajar silat. Dalam permainan Lam Kiong Chau pun tidak terlihat adanya tanda keistimewaan dan keluar biasaannya ilmu pukulan ini, cuma setiap gerak tangannya tentu membawa sambaran deru angin kencang yang menandakan kekuatan lewakangnya yang tinggi. Setengah sulut tandupa kemudian, rangkaian ilmu hek hao ukun ini pun sudah selesai dimainkan, Lam Kiong Chau merangkap kedua tangan serta berkata, selesai, harap hadirin memberi petunjuk. Seluruh hadirin sama heran dan saling memberi komentar bisik. Maka berkatalah liu goangka dengan suara lantang, pukulan macan mencuri hati dan pukulan sakti seratus. Langkah yang dimainkan Lam Kiong Chau sungguh hebat, kagum, kagum. Aku harus korbankan dua pucuk pohon liu, tapi bisa melihat pertunjukan sehebat ini, kiranya cukup setimpal. Baru hadirin sama terkejut mendengar pujian ini, bagi mereka yang tadi mencemooh kini terperanjat dan bertanya, di mana letak kehebatan pukulan Lam Kiong Chau tadi. Pengah hadirin keheranan, tiba tampak dua pohon liu tepat di hadapan Lam Kiong Chau tadi yang berjarak tujuh tombak tanpa terhembus angin bergoyang gontai sendiri, daun sama rontok, sekejap saja, blu keduanya tumbang berbareng. Li Ugo akan menambahkan dengan tertawa, biar ku jelaskan lebih lanjut di mana letak kehebatan dari pukulan macan mencuri hati tadi, silakan hadirin maju ke sana dan kelupas kulit pohon itu, lihatlah poros batang kayunya, apa benar sudah membusuk? Beramai hadirin merubung maju, tapi waktu dahan pohon dipotong, tengahnya sudah kosong, seperti kayu keropos yang digrogoti rayap, baru sekarang hadirin terkejut dan terbelalak kagum akan kehebatan kekuatan pukulan tadi. Lam Kiong Chau sendiri pun amat terkejut, batinnya, Jian Li Uchang Chu memang tak bernama kosong, inti sari dari rahasia pukulanku ternyata dapat diselaminya dengan baik. Sementara Lugo Anka juga membatin, Lam Kiong Chau salah satu dari tokoh supaktian, sejak datang ke Kang Lam selamanya malang melintang seorang diri lagaknya memandang rendah kaum persilatan di sini. Kini kesempatan bagiku untuk hajar adat kepadanya biar kapok dan mending kalau bisa tundukkan dia, maka segera ia berkata lantang. Terima kasih akan hadiah dari Lam Kiong Tochu, Mariku suguh secangkir arak habis berkata ia angkat sebuah cangkir berisi penuh arak terus dilempar dari kejauhan. Semua orang sama menengadah, tampak cangkir arak yang penuh berisi arak itu melayang dari dalam gardu melampaui gelanggang meluncur tenang dan lempang ke depan, seolah ada tangan tak kelihatan yang menyanggahnya berjalan, jarak antara gardu satu sama lain kira ada seratus langkah, cangkir itu terus terbang lempang ke arah Lam Kiong Chau, lekas Lam Kiong Chau menggapet tangan seraya berkata, Terima kasih akan suguhan arak Cheng Chu seperti tertekan suatu tenaga, cangkir itu berhenti di tengah udara lalu pelan melayang turun ke tengah telapak tangannya, arak dalam cangkir hanya munkrat dua tetes, kalau tidak diperhatikan takkan kelihatan. Tepuk tangan dan pujian sorak-sorai seketika memenuhi seluruh perkampungan. Kira menyuguh arak dari jarak ratusan langkah, baru munkrat dua tetes setelah diterima oleh sang tamu, sungguh merupakan kepandayan yang lebih hebat lagi dari pukulan macan mencuri hati yang menggerogoti isi pohon yang ditunjukkan Lam Kiong Chau tadi. Sebagai seorang ahli silat, sudah tentu Hang Lei Moli dapat meraba, di mana letak kehebatan dari kekuatan suguhan arak dari jarak ratusan langkah ini, mau tak mau tersirap juga hatinya, batinnya, tak heran Kim Lian Lokoi kelihatan rada segan dan memuji setinggi langit kepada Li Ugo An Ka. Ternyata memang dia punya kepandayan sakti yang tiada taranya, kepandayan melontarkan cangkir arak dari jarak sekian jauh memang dapat kulakukan juga, tapi setelah ratusan langkah kemudian masih mengandung kekuatan begitu besar, hal ini terang tak bisa kusamai, tak heran tokoh semacam Lam Kiong Chau pun terkalahkan sejurus, pukulan sakti Lam Kiong Chau untuk merobohkan pohon memang hebat, tapi kalau dibanding dengan Teng Hel Yong dan Seid Chi Hang, terang masih terpaut rada jauh. San San sudah berhasil menyempurnakan latihan Yuhun Kiam Hoa dan 36 jurus Tian Lohut Tim Ajaranku, kemungkinan cukup mampu untuk melawannya sama kuat. Lam Kiong Chau kalah satu jurus, tapi orang lain tidak tahu, semua bersorak memuji pula kepadanya, Lam Kiong Chau sendiri merasa malu, menyesal dan kaget, lekas ia turun dan maju ke depan Liu Goan Ka mengaturkan secangkir arak, kali ini ia tidak berani pamer kepandayan segala, betul tunduk lahir batin. Bun Yat Hoan berkata, Ong Chai Chu, kini giliranmu, Ong Ihting maju ke tengah gelanggang katanya, Liu, Cheng Chu, kembang sutra yang memenuhi tamanmu ini. Sungguh indah sekali, aku harap Cheng Chu suka memberi beberapa kuntum kepadaku, supaya ku bawa pulang untuk hadiah kepada putriku. Ternyata ratusan pohon Liu yang terdapat di dalam taman semua dihiasi dengan ceplok kembang yang dibuat dari kain sutra warna-warni dengan berbagai bentuk pula, begitu pandai pemikin kembang sutra ini, sampai orang susah membedakan asli dan palsu dari ceplok kembang itu. Ong To'ako, kata Liu Go'ankah, kembang yang mana kau penujui, silakan kau petik sendiri. Hadirin menjadi heran dan tak mengerti, Ong Ihting tidak mensilat mendemonstraskan kepandainya, kau malah hendak memetik kembang. Berseru Ong Ihting, silakan saudara mana yang sudi menemani aku memilih kembang, semua orang ingin melihat kepandain Ong Ihting meski heran, ada juga beberapa orang yang keluar berbondong di belakangnya, sambil celingukan Ong Ihting menilai dan memilih bersama orang yang berbondong di biakangnya, seluruhnya dia pilih 18 kuntum, masing berada di atas 18. Pucuk pohon yang tersebar di timur, selatan, utara dan barat, Ong Ihting minta orang di belakangnya memberi tanda pada setiap kuntum kembang yang dipilihnya, tapi tidak lantas dipetik, setelah cukup memilih dengan tepuk tangan ia berkata tertawa. Cukup, cukup, kalau terlalu banyak, nanti malah membosankan, setelah mengaturkan terima kasih kepada orang banyak, seorang diri ia kembali ke tengah gelanggang. Seseorang berseru tanya, Ong Cecu, kepandain apa yang hendak kau latih di hadapan orang banyak? Aku tak punya kepandain apa, paling aku hanya sedikit ikut meramaikan saja, barusan para saudara sudah memilihkan 18 kuntum kembang untuk putriku, aku haturkan terima kasih, biarlah ke 18 kembang itu ku petik bersama dan ku bawa pulang saja. Orang banyak melengak heran pula, memetik kembang masakah perlu pakai kepandain segala? Kenapa tadi tidak dia petik sekalian terdengar? Ong Ih Ting bicara lebih lanjut, 18 kuntum kembang akan ku petik bersama, kalau ada kurang sekuntum saja, aku rela dihukum minum 3 cangkir. Baru sekarang hadirin gempar mendengar ucapan Ong Ih Ting, di saat semua orang sedang bertanya, Ong Ih Ting sedang menjura ke sekeliling gelanggang seketika cahaya emas bertaburan menyilaukan meta, melesat keempat penjuru dengan suara mendesis ramai. Penonton yang dekat gelanggang lekas mengkeret badan menyembunyikan kepala di bawah lengan bajunya, takut tersambit oleh senjata rahasia, tak lama kemudian, Ong Ih Ting bergelak tawa pula katanya, 18 kuntum kembang sudah ku petik, silakan saudara melihatnya, apa benar kembang yang sudah diberi tanda tadi? Taman ini dipenuh sesak oleh para tamu, 18 kuntum kembang melayang jatuh dari 18 pucu pohon, tanpa diminta orang sekitarnya sudah berebut menjemputnya, lalu sama dikumpulkan dan jumlahnya memang tepat. 18 kuntum, setiap kuntum kembang memang sudah ada tanda yang tadi dipubuhkan. Seorang pesuruh dari Liukah Cibeng segera membawa nampan dan mengumpulkan 18 kuntum kembang itu diaturkan kepada Ong Ih Ting seketika sorak-sorai tepuk tangan amat riu. Ternyata setiap kuntum kembang itu diikat dan dicentelkan di atas dahan pohon dengan seutas kawat lembut, Ong Ih Ting hamburkan BWE Hoa Ciam sekaligus keempat penjuru, dan memutus kawat itu sehingga kembang yang sudah terpilih itu sama jatuh, tiada sekuntum pun yang menjadi rusak atau kotor. Sekaligus ia timpukan 18 batang BWE Hoa Ciam sudah merupakan kepandayan yang sulit, apalagi mengincar sasaran kembang yang tersebar di berbagai pelosok lagi, tenaganya pun pasan cuma memutus kawat lembut saja, sudah tentu kepandayan macam ini jauh lebih menakjubkan lagi. Kapan hadirin pernah melihat kepandayan tinggi seaneh ini? Diam Hang Leng Moli juga memuji dalam hati, ternyata kawan bulim di Kang Lam juga banyak tokoh lihai yang takkan kalah dari tokoh kosen di utara. Malam ini aku harus luar biasa hati. Ong Ihting tertawa, katanya, yang lebih bagus masih akan dipertunjukkan pada babak selanjutnya, silakan hadirin simpan tenaga untuk bersorak sekuatnya. Semua orang semakin senang dan takjub, teriaknya, ya, sekarang giliran kita melihat kebolahan Bun Sian Seng. Kebesaran nama Bun Yat Loan memang jauh lebih tinggi dari Ong Ihting dalam pandangan orang Kang Lam, banyak orang tahu dia sebagai tokoh kelana aneh yang punya kepandayan tinggi, tapi sampai di mana tingkat kepandayannya jarang orang tahu. Kini tiba gilirannya tampil ke gelanggang, belum lagi mulai, langkahnya sudah disambut tepuk tangan dan pujian ramai. Bun Yat Loat malah tampil ke depan dengan muka kecut, katanya, aku dipaksa tampil ke depan, seperti menantu jelek harus menghadap mertua, teman tadi sudah keluarkan kepandayan yang hebat, aku sebaliknya hanya bisa mencakar kucing, apa yang harus ku tunjukkan di sini? Ada orang menanggapi, Bun Sian Seng tak usah merendah diri, silakan kau tunjukkan kemahiranmu sendiri. Kemahiranku? Coba ku pikir dulu, aku punya kemahiran apa sih? Waktu kecil aku cuma belajar membaca beberapa hari, huruf yang bisa ku tulis tidak lebih 300 biji M, ada, ada, hari ini adalah hari ulang tahun Liu Chengcu genap usia 60, biar ku buatkan sepasang syair sebagai kado persembahanku saja. Liu Goankah berkata, hari ulang tahun ku ini, bila mendapat kado syair ciptaan Bun Sian Singh, tentunya membawa semarak perayaan hari ini, silakan Bun Sian Singh segera kerjakan karyanya. Kata Bun Yatloan, kemana aku jarang membawa kertas dan alat tulis, harap Liu Chengcu suka pinjamkan kepadaku. Liu Goankah rada curiga, tanyanya, Bun Sian Singh ingin menggunakan potlot apa? Sudah tentu pakai potlot bulu. Aku hanya bisa menulis tak bisa mengukir, kalau tak menggunakan potlot bulu, masakah harus menggunakan potlot besi? Semula hadirin sama menyangka, sebagai tokoh yang dijuluki tipit suseng, pelajar potlot besi, tentunya orang akan pamerkan kemahirannya dengan sepasang potlot besinya sendiri, tak nyana orang dengan serius minta potlot bulu, agaknya orang memang hendak membuat syair sesungguhnya. Segera Liu Goankah suruh pembantunya mengambil banyak potlot bulu, Bun Yatloan memilih sebatang yang paling besar terbuat dari bulu serigala, katanya, syair tampilan harus ditulis dengan huruf besar, nu ii es huruf besar paling gampang menunjukkan kejelekan, biar aku gunakan potlot paling besar ini, pembantu itu ragu. Katanya, Bun Sian Singh seakan naik panggung di sana sudah ku siapkan meja, sebentar kuadukan tintanya. Tak usah, sahut Bun Yatloan, potlot segede ini, kertasmu kurang panjang, aku pun tak perlu pakai tinta, kembali hadirin dibuat heran, menulis masa tidak pakai tinta segala. Kuih lo seruli Ugoan kah, kau tidak tahu dan jangan ganggu Bun Sianing, di mana Bun Sian Singh suka menulis boleh silakan saja. Ya, pembantu itu mengiakan, Bun Sian Singh silakan, sambil menentang potlot besar itu berkata Bun Yatloan. Syairu ini akan kulis di dinding bukit saja, Lu Cheng Chu, maaf bila aku merusak taman dan pemandangan indah di sini, langsung ia menghampiri ke arah bukit di mana Hong Lei Moli menyembunyikan diri, sudah tentu Hong Lei Moli jadi tegang dan was, kebutan ia genggam dengan kencang, siap siaga turun tangan lebih dulu bila Bun Yatloan menunjukkan sesuatu gerakan yang tidak menguntungkan dirinya. Sementara itu Bun Yatloan Mondar Mandir Pura memilih tempat yang cocok, sekonyong Hong Lei Moli mendengar. Suara orang seperti berbisik di pinggir kupingnya, nona di belakang bukit dengarkan, aku kagum akan keberanianmu, tapi jiwamu akan siap kau korbankan di sini, sebentar Li Ugoan kah akan turun gelanggang, kalau sampai konangan olehnya, tumbuh saya pun kau tekan bisa terbang, di saat perhatian hadirin tertuju kepadaku, lekas kau menyingkir saja, Bun Yatloan gunakan ilmu mengirim gelombang panjang, kecuali Hong Lei Moli tiada orang lain yang mendengar. Baru sekarang Hong Lei Moli tahu maksud baik Bun Yatloan, batinnya, agaknya malam ini boleh berkurang seorang musuh tangguh, dia mengingat terima kasih akan maksud baik Bun Yatloan, tapi dia berkeputusan hendak menonton sampai babak terakhir. Di tengah suara ribut para hadirin yang menunggu tak sabar lagi, dengan ringan Bun Yatloan tiba anjot kakinya melayang naik hingga dipucuk sebuah dahan, dahan ini kebetulan menjuntai ke arah dinding bukit. Dahan sebesar ibu jari, namun Bun Yatloan bisa duduk bersilat tanpa bergeming, seolah yang duduk di atas dahan adalah seekor kecapung, meski perawakan Bun Yatloan tidak besar, sedikitnya ada seratus kati berat badannya, namun dahan liu itu sedikit pun tidak bergeming atau melengkung. Gin Kang sehebat ini, kapan hadirin pernah melihatnya, kembali seluruh gelanggang diramaikan sorak-sorai dan pujian muluk. Agaknya Bun Yatloan harus tenangkan diri dan membetulkan tempat duduknya lebih dulu dengan gaya yang dibuat, dahan pohon tampak rada tenggelam, disusul ia gerakan potlotnya, cepat sekali Bun Yatloan sudah menggores di dinding bukit yang keras itu, setiap goresan potlot bulunya seketika bubuk batu berterbangan, sekejap saja di atas dinding sudah tertulis sehuruftian. Begitulah dahan pohon semakin melengkung ke bawah mengiringi gerak tangan Bun Yatloan, kejap lain ia sudah menulis Tian memberi kehidupan manusia tambah usia tujuan hadirin memang ingin melihat kepandayan silatnya, bukan menilai seni tulisnya, sampah pun Hang Le Moli diam pun memuji dalam hati. Tanpa menunggu syair tampilan selanjutnya, seluruh gelanggang kembali gemuruh oleh tepuk tangan. Bun Yatloan garu kepala sebentar lalu meleng kepala seperti berpikir mencari ilam, tanpa kelihatan badannya bergerak, tiba tubuhnya melayang kedahan lain di sebelahnya tetap bergaya duduk seperti semula, di mana setiap goresan potlot bulunya menimbulkan hujan debu pula, sebentar saja syair tampilannya pun sudah dia ukir di atas dinding bukit itu, bunyinya adalah kau punya tameng aku punya tombak. Bagi hadirin yang bisa menyelami arti kedua syair tampilan ini jadi beradu muka tak berani bersuara, hampir saja Hang Le Moli tertawa geli, batinnya, bagus, cocok benar syair kau punya tameng aku punya tombak. Coba di mana kulit tua Liu Goan kah hendak dicentilkan? Sementara itu Bun Yatloan sudah buang potlotnya dan melayang turun sambil tepuk tangan, serunya tertawa, Tian memberi kehidupan manusia tambah umur, kau punya tameng aku punya tombak, tampilannya mestinya kurang cocok, namun boleh juga diterapkan menjadi satu, bagaimana pendapat para hadir ini? Sontoloyo. Liu Goan kah mendamprat dalam hatiku pandang kah sebagai tamu agung, sebaliknya berani mengolok di hadapan orang banyak, terang kah sengaja menantang bahwa apapun yang kulakukan, jangan kau menentang maksudku. Tapi sebagai tuan rumah yang dipandang sebagai pimpinan Bu Lim D.I. Kang Lam, meski marah, tak enak ia umbar adatnya. Malah Kim Chao Gak yang bersikap kurang senang ejeknya, Bun Sian Sing, apa maksud tulisan syairmu ini? Aku mohon penjelasan. Aku hanya mengejar kebenaran saja peduli maksud apa segala. Kau kira apa maksudnya jawaban Bun Yatloan mengandung sindiran? Memangnya sikapmu ini benar terhadap Liu Cheng Chu. Aku sudah selesai dengan buah karyaku yang memeras keringatku, apakah orang lain anggap benar aku tidak tahu? Aku hanya mengejar kebenaranku sendiri. Kim Chao Gak mendengus, tantangnya, kau punya tameng tidak? Pertunjukan hebat apa yang akan diperlihatkan Liu Goan kah kepada hadirin? Apakah jejak Hong Iaye Mo Li bekal konangan? Siapa lebih hunggul antara pendekar Latta Hoa Kok Ham kontra Kim Chao Gak? Betapa perasaan Hong Iaye Mo Iyi berhadapan dengan seng ayah yang dia masih sanksikan jiwanya? Sampai jumpa di video selanjutnya.